Nah, sahabat Lasana, kali ini saya mau masuk ke kantornya Sinar Jaya. Nah, kalau di sini pejalan kaki wajib jalan di garis berwarna hijau. Yuk kita masuk ke kantornya Sinar Jaya. Nah, sebelum masuk, biasakan protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Katanya kalau cuci tangan yang benar itu 20 detik. Ini sambil dihitungin. Sudah ada 20 detik belum? Yuk masuk ya. Oh iya. Nanti setelah itu rapid dengan fitur. Baik. Nah, sahabat Lasana, ini saya sudah di dalam kantornya Sinar Jaya. Nah, tapi sesuai dengan protokol kesehatan, saat ini saya mau direpit test dulu untuk memastikan bahwa saya layak untuk masuk ke tempat ini dan aman. Sahabat Lasana pernah direpit belum? Katanya Mbak Susternya ini cuma kayak digigit semut katanya. Tapi semutnya keroyokan apa enggak, enggak tahu. Silahkan. Nah, ini hasil rapid test-nya saya. Hasil rapid test-nya saya itu nul. Berarti non-reaktif ya Mbak ya? Berarti ini saya aman ya masuk ke dalam ya? Nah, seperti itu. Yuk kita masuk ke dalam. Sahabat Lasana, di mana-mana. Di perusahaan itu dalunya pasti ada dapurnya. Dan tidak semua orang boleh lihat gitu. Itu tadi harus pakai izin. Nah, saya sudah diizinkan untuk sahabat Lasana, saya mewakili sahabat Lasana, kita mau lihat-lihat dalemannya Sinar Jaya punya apa aja. Yuk. Nah, sahabat Lasana, saat ini saya berada di area tekniknya Sinar Jaya dan saya ditemani oleh Pak Wito yang akan menjelaskan fasilitas apa saja yang dimiliki Sinar Jaya. Nah, kira-kira apa saja Pak Wito yang mungkin sambil jalan bisa dijelaskan ke... Itu suara ban meledak. Itu suara ban meledak yang namanya di bengkel itu ya ada saja ya Pak. Jadi kita untuk fasilitas kita juga pada, disini mungkin ya, ini juga ada fasilitas untuk test pen ya untuk kalibrasi daripada engine pump. Oh, kalibrasi box pump ya Pak. Jadi untuk melihat kuantiti bahan bakar yang dikeluarkan nanti. Yang lain Pak. Ini juga untuk perawatan ya, untuk perawatan untuk membuat schedule daripada maintenance. Jangan ada disini ya, jadi histori kendaraan itu juga ada disini juga. Jadi kalau kita minta historinya selama misalkan 2 tahun, 3 tahun, kita bisa lihat disini. Apa-apa yang rekodnya. Rekodnya, jadi ada rekam mediknya. Kalau orang sakit itu ada rekam mediknya periksa apa saja. Ini apa saja Pak? Ini perawatan perawatan. Ada lagi Pak, mana lagi Pak yang mau ditunjukkan Pak Wito Pak? Ini disini adalah untuk engine overhaul Pak. Jadi kita juga melakukan perawatan pengendaraan itu untuk engine-nya ya, itu setiap 1 juta kilometer kita lakukan untuk overhaul. Setiap berapa Pak? 1 juta kilo. 1 juta kilometer? Kita lakukan untuk overhaul. Kalau misalnya belum sampai 1 juta kilometer ada kerusakan Pak? Ya kita perbaiki juga. Tapi biasanya itu mungkin ada yang terjadi sebelum 1 juta kilometer, misalkan dalam perjalanan mungkin pengemudi kurang kontrol, melihat suhu pendingin, itu bisa juga terjadi. Bisa terjadi. Cuman SOP-nya yang paling standar jika tidak ada kesalahan penggunaan itu 1 juta kilometer pasti diturunkan ya Pak. Nah itu untuk engine. Antisama juga ada fasilitas untuk washing ya, washing untuk heater semacam itu ya. Pencucian. Pencucian komponen yang di overhaul. Oh gitu, ya, ya, ya. Ada ruang untuk komponen ya, overhaul komponen ya, seperti untuk overhaul transmisi atau di prinsial ya, itu ada di sini. Jadi kalau untuk di prinsial atau transmisi itu setiap 500 ribu kita harus overhaul. 500 ribu. 500 ribu. 500 ribu kilometer itu overhaul. Jadi setengahnya mesin. Mungkin ya, ini sudah time-nya ya, engine stand-nya. Ya, ini untuk komponen Pak ya, untuk ya alternator, untuk chamber, booster itu ya. Dinamu-dinamu itu ya Pak ya, servisnya di sini. Jadi menjamin kendaraannya pasti sudah di mana. Kalau yang sebelah sana itu ada untuk brake cleaning ya, untuk repat brake cleaning. Jadi untuk brake cleaning sebelum dipasang di unit sana, sudah kita siapkan dulu di sini, sudah kita pasang. Oke. Itu yang situ area perbaikannya ya Pak ya. Nah, kalau ini area perawatannya ya Pak ya. Untuk perawatan ya. Ini kan ada tempat bay ya, undergrade. Itu yang dua itu untuk lubrication ya, untuk penggantian oli atau mungkin penggantian atau greasing ya. Ada dua. Kalau yang dua di sana itu untuk check-checking. Check, jadi pengecekan. Jadi kendaraan-kendaraan kita itu kita lakukan perawatan secara berkala. Ya, serta interval 5 ribu kilo ya, kita lakukan untuk pengecekan secara berkala. Jadi setiap 5 ribu kilo itu semua di cek di sini. Terus nanti juga ketemukan baru dibuat-duat sekta, baru masuk ke jalur-jalur. Kalau ini untuk general, untuk perbaikannya. General check-up. Ya, sebelah sana untuk indin. Kalau untuk sasis, ya sasis itu seperti per atau ya. Perawatannya sasis ada di sana ya Pak ya. Oke. Ya, begitu Pak Wito, terima kasih sekali penjelasannya. Kita lanjut ke tempat yang lain. Laksana, sekarang ini saya ada di bagian parkirannya bis. Kita lihat bis-bisnya Laksana. Nah, ini saya di salah satu lapangan pool-nya Sinar Jaya. Di mana di sini bisa dilihat banyak sekali produknya Laksana. Salah satunya ini, Discovery. Kita juga punya turista, bisnya Medium. Jadi Sinar Jaya ini punya bis Medium yang Long. Kapasitasnya bisa 39 seat. Penggunanya untuk apa? Saya juga enggak tahu. Ini ada legasi. Di sebelah kanan saya juga legasi. Di situ legasi lagi. Pokoknya bisnya banyak banget. Dan saya yakin sahabat Laksana pasti sudah sering lihat unit-unia Sinar Jaya yang pakai Laksana. Sahabat Laksana, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Haji Rasidin Karyana, Direktur dari PT Sinar Jaya Megah Langgan. Nah, selamat siang Pak Haji. Terima kasih sekali untuk waktunya. Nah, Pak Haji, ini kami mohon izin kita. Bahkan Sinar Jaya ini kan bis yang banyak beredar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Mungkin dulu banyak jalannya dari area Jakarta ke Pekalongan dan ke Selatan. Bahkan sekarang dengan adanya Tor Transjawa ini, Sinar Jaya sudah sampai ke Madura. Dan unitnya banyak sekali dan tentunya Sinar Jaya ini perusahaan yang sudah sangat lama dikenal sama masyarakat. Kami ingin ngerti ini Pak, Sinar Jaya itu dulu berawal dari bagaimana kemudian khususnya lagi yang Sinar Jaya ini menjadi pelanggan setianya Laksana. Nah, ceritanya dulu gimana ini Pak? Jadi proses bagaimana menjadi pelanggan laksanaan. Termasuk setatnya dari kapan Pak? Oh, usahanya Sinar Jaya. Usahanya Sinar Jaya. Jadi gini, Pra Sinar Jaya ya, Pra Sinar Jaya itu, Ownernya di sini itu Pak Herman Rusli, Almarhum. Ya, Herman Rusli. Itu dulunya memang pengusaha truk. Pengusaha truk sejak tahun 1960. 1960. Ya. Tahun 60, sudah memulai usaha transportasi di trucking ya Pak ya? Ya, betul. Trucking. Nah, pada tahun 1981, karena kondisi angkutan truk menurun, mulailah usaha ini dirubah dengan usaha angkutan orang. Tahun 81. Tahun 81 itu dengan bus medium, medium bus ya. Orang sini bilangnya tiga per empat. Ya, tiga per empat. Tiga per empat, medium bus. Itu mulai yang ditraik kemana Pak? Itu hanya Cikarang sampai Pulau Gedung. Oh gitu. Tidak banyak itu, hanya sampai 14 unit. 14 unit. Setelah itu, pada tahun 1982, mulailah kami berpikir, kenapa kita tidak menjangkau ke provinsi lain. Mulailah dikembangkan bus sinar jaya dengan 10 bus pertama. Itu sudah bus besar? Sudah bus besar. Waktu itu dengan mesinnya itu Fuso, Mitsubishi. Masih mesin depan ya Pak ya? Masih mesin depan. Jadi, 28 Oktober 1982, resmilah kami beroperasi. Ya. Ya, kami beroperasi awal dengan 10 unit bus besar. Tahun 82. Tahun 82. Itu melayani seperti yang tadi Mas bilang, Pekalongan. Pekalongan, Cirebon. Cuma dua itu saja, traiknya. Awalnya Cirebon, Pekalongan ya Pak? Pekalongan, ya. Setelah itu, dan kalau karuseri, Nah, karuserinya itu pertama kali saya ingat persis itu menggunakan karuseri Restu Ibu. Itu di awal, kemudian ada bertambah beberapa unit bus lagi, mungkin sampai 25 ya. Kami menggunakan Restu Ibu. Setelah keluar merek Kino yang pakai kompresor itu, EH 700 ya. Kami berpindah ke RS. Rahayu Sentosa. Rahayu Sentosa. Bukur. Sudah tutup. Sudah tutup. Betul, betul. Rahayu Sentosa. Tahun 87, kami mulai melirik laksana. Oh gitu. Baru melirik laksana tahun 87. Ya, berangkatlah kami tim ke Pungharan, saya ketemu Pak Iwan. Di sana, mungkin Pak Iwan, saya tidak tahu apa, masih ingat saya. Saya tidak tahu itu. Pak Iwan, masih ingat sama Pak? Masih-masih ingat. Tidak mungkin lupa Pak sih. Jadi kami di Jawa Rumahkan, tim yang berangkat itu, saya, Pak Herman, almarhum, didampingi putranya ini, Pak Teddy. Pak Teddy. Teddy. Ada satu lagi itu, kabak teknik di sini. Kabak teknik namanya Ancarles. Dan sekarang sudah almarhum. Itu berempat kami hitung Pak Iwan. Dijamu makan. Kebetulan, dekat karuseri laksana itu, ada rumah makan yang enak ya. Apa Pak? Masih ingat Pak Haji? Bukan omit. Itu dijamu di sana, dibayari, senang, makan, didurikan, makan oleh orang yang baru kenal. Iya. Nah, mulailah kami melihat-lihat laksana, dengan tempat yang menurut saya cukup luas. Jadi zaman dulu sudah luas ya Pak? Luas. Bahaya zaman segitu saya belum lahir Pak. Belum lahir ya. Dalam 7 itu, saya melihat-lihat ke belakang itu. Tapi dibandingkan dengan, saya lihat-lihat sekarang itu. Iya. Wih, luar biasa laksana. Jujur lagi. Yang dulu itu sepertinya hutan, kalau sekarang sudah kotak. Itu laksana ya. Itu ya Pak. Jadi tahun 87 main ke laksana, dan langsung tertarik dengan laksana. Hal-hal apa yang bikin Pak Haji Rasidin, dan tim dari Sinan Jaya ini dulu tertarik, dan akhirnya memutuskan pakai laksana, dan yang luar biasa itu, sampai sekarang terus berlanjut. Itu apa Pak Haji? Itu waktu itu yang kami lihat, proses pembentukan bodinya itu, menurut saya yang belum saya pernah lihat di Bugor. Oh gitu. Belum beda. Apalagi dengan kondisi sekarang ya. Ya, banyak hal waktu itu saya melihat, ya maaf kata gitu ya, itu lebih maju dari karoseri yang di Bugor. kan RI dengan RS itu di Bugor ya. Ya, ya. Lebih maju laksana itu. Di tahun 87 melupakan jadwal-jadwal itu, ya sudah lebih maju. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Betul. Jadi, setelah itu ya mulailah kami masukkan bus-bus kebanyakan ke laksana. Mayoritas ke laksana. Mayoritas ke laksana. Mayoritas ke laksana. Nah, dari tahun 87 sampai sekarang, itu Sinarjaya sudah mengoperasikan berapa ribu unit Pak Acik? Oh, ya. Ini Sinarjaya All ya? Global saja. Sampai sekarang mungkin unitnya itu, kalau tidak cakep sombong ya, itu mungkin hampir seribu, ya seribu lebih ya. Ini yang akapnya loh. Akapnya. Yang semaksud seribu lebih itu termasuk yang tidak operasi. Ya. Total armada. Total armada semua unit. Seribu lebih lah, kalau angka pastinya harus lihat daftar. Seribu unit ini hanya untuk akapnya. Akapnya. Kemudian lini yang lain, apa saja Pak? Oh, yang lain? Ada. Artinya usaha angkutan yang lain? Ya. Pariwisata. Pariwisata. Itu ada pariwisata, tapi itu bendera-nya itu PT Sinarjaya Langang Utama. Ada juga angkutan J. ACK. JAC. Oh, JAC itu apa? JAC itu, JAC itu angkutan NK Airport. Oh, itu. Satu-satu. Ada lagi JRC. JRC? Residen. Angkutan pemukiman. Oh, pemukiman. Di Jabotabek ya Pak? Ya, Jabotabek. Jabotabek Residen Connection. Itu JRC juga ada. Ada juga AKDP. AKDP-nya melayani mana? Bekasi Bogor. Bekasi Bogor. Bekasi Bogor. Ada juga Travel. Travel. Travel menggunakan itu ya, menggunakan Toyota Hi-Ace. Oh, benar. Kecil-kecil. Masih ada juga antarjemput karyawan itu ya Pak? Nah, itu yang saya bilang PT Sinajilang yang utama. Oh, itu. Itu Divisinya, Parwisata, dan AJK. Antarjemput karyawan kan? Ya. Berarti itu tadi kalau yang seribu itu baru AKDP-nya. Baru AKDP. Nah, kalau sama yang lima lini disebutkan tadi, wah, jangan-jangan tiap lini tadi seribu juga Pak? Oh, enggak, enggak. Lima ribu. Nah, ini luar biasa banget ini ya kan? Kalau, angka pasti saya khawatir salah ya. Iya, iya. Mesti lihat daftarnya. Itu. Tapi kalau, mungkin dengan, dengan, yang tadi Mas bilang AJK, itu PT Sinajilang yang utama, ya, mereka juga banyak ya, sepseng atau persis. Hmm, itu. Pokoknya tinggal, enggak. Iya, banyak. Tapi buatnya juga dilaksanakan. Iya, memang dilaksanakan. Termasuk ada unitnya yang jadi kargo ya Pak ya, Sinar Express. Ada. Sinar Express itu ya Pak ya. Iya. Itu banyak banget kok. Sinar Express. Nah, kalau di kondisi normal itu bisa berjalan utilitasnya berapa persen Pak? Sebelum COVID, Iya. Makanya ketika normal itu sebut. Sebelum COVID lah, kita anggap 2019 ya. Itu hampir 70 persen ya. 70 persen. Operasi. Utilitas kendaraan. Iya. Nah, setelah masuk era new normal ini. COVID kan sempat stop malah kan. Stop-stop bulan May itu. Sekarang ini, Waduh, mungkin 20 persen kali ya. 20 persen. Iya, 20 persen. 10 sampai 20 lah. Jadi, kalau dulu yang aktif 70 persen, sekarang malah 70 persen ini di garasi ya Pak ya. Iya, di garasi. Nah, tapi bagaimanapun kan bisnis ini terus harus tetap berjalan ya Pak. Betul. Nah, kiat-kiatnya Sinar Jaya Group ini untuk tetap menjalankan usaha bagaimana Pak. Dan tentunya kan meyakinkan para pengguna bis ini untuk tetap menggunakan jasa Sinar Jaya itu apa saja yang diterapkan Pak. Oh, iya. Jadi sekarang ini dalam kondisi angkutan yang terjun bebas. Tiarap, Pak. Ya, tiarap. Kami tetap berkiprah harus berbuat sesuatu. Karena ya manajemen berpikir tidak selamanya COVID ini. Betul. Insya Allah nanti COVID selesai. Pasti. Ya, COVID selesai. Paling tidak kami tetap siap. Jadi, mungkin Mas tahu dalam keadaan seperti ini saja, malah kami mengembangkan sampai tadi ke Madura. Ya, Madura. Madura ya. Sampai ke Madura, Surabaya. Yang dulunya kan cuma sampai Pekalongan. Dengan bus yang baru itu sweet class. Sweet class, ya. Sweet class produknya laksana juga, kan. Jadi, bagaimana berbuat eksistensi kami tetap bertahan. Sehingga penumpang diharapkan tetap menoleh ke Sinar Jaya. Ya, Pak. Yang menjawab bilang, lebih becik naik bus Sinar Jaya. Nah, itu harapannya. Lebih becik numpang di Sinar Jaya. Jadi, lebih baik naik busnya Sinar Jaya. Gitu. Nah, dalam masa seperti ini, Nah, ini kayak saya tadi saja masuk ke kantor ini. Pemeriksaannya ketat banget. Komplit. Sesuai protokol kesehatan. Jadi, di cek suhu badan, cuci tangan sebelum masuk. Wajib mengenakan masker. Kemudian, saya tadi juga di-revit test. Dan, meskipun sekarang ini, saya sama Pak Haji Rasidin enggak pakai masker. Tapi, di sebelah samping saya ini ada air purifier. Jadi, ini yang mentersihkan udara di sekitar kami. Nah, bagaimana dengan di dalam unitnya, Pak Haji? Oh, itu sesuatu yang kami berpikir yang paling penting malah. Nah, itu. Untuk keselamatan penumpang. Ya, pertama, protokol kesehatan itu dilakukan. Di setiap terminal-terminal itu mereka juga menggunakan... Disinfektan. Ya, bukan. Penumpang itu harus cek pakai... Procek suhu juga. Suhu, ya. Dan di dalam bus sebelum dioperasikan, ya kami selalu bersihkan dengan desinfektan. Demikian juga, awak bus, mereka ya secara umum sudah lulus rapid. Secara berkala tetap di rapid ya, Pak. Ya, semua krunya di rapid. Untuk memastikan bahwa yang bawa bus pun sehat gitu. Ya, betul. Kemudian untuk di dalam busnya ada pembatasan juga, Pak Haji? Ada. Sesuai ketentuan kementerian. Kementerian. Nah, kemudian, tadi kan seperti disebut Pak Haji, kita, Sinat Jaya ini punya search class. Sedangkan search class ini kan sudah benar-benar social distancing, physical distancing karena tiap orang kan satu-satu. Betul. Apakah kalau dengan search class ini juga agak pembatasan jumlah penumpang atau karena dia hanya isi 21, maka bisa diisi penuh dengan cekat-cekan. Ketentuan kementerian kan malah dinas perhubungan DKI yang baru saja menentukan PSBB, satu baris, mereka mengizinkan satu. Ya, satu baris dari depan ke belakang, satu baris, satu, 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 satu. Oh, ya. Tidak boleh lagi dua-dua. Satu baris demikian. Jadi, itu yang kami lakukan. Nah, kalau suite class, kan memang sudah satu baris, satu baris. Dan jaraknya pun jauh ya. Sudah, sudah, mungkin sudah disetting sedemikian rupa ya. Jadi, kalau untuk suite class, saya melihat reportnya itu, ya penumpangnya 21 ya. Ya. Ya 21. Jadi, kalau penumpang 21, itu full seat. Full seat. Tapi tetap aman pakai suite class. Karena jaraknya antar penumpang ini jauh dan semua penumpang ada sekatnya. Seperti itu ya Pak Haji. Nah, ada harapan apa nih Pak Haji di masa-masa yang akan mendatang ini Pak Haji. Khususnya dalam kita menghadapi pandemi ini. Mungkin ada pesan-pesan untuk para penumpang atau mungkin juga harapan pada pemerintah untuk dukungan dalam usaha dan lain sebagainya. Jadi, saran daripada penumpang, ya sebaik-baiknya mereka kalau dia mau berpergian, tidak ada salahnya mereka juga direpit. Apalagi sekarang, rapid test itu sudah tidak begitu mahal ya. Sudah tidak begitu mahal. Sudah tidak begitu mahal. Untuk caka-caka diri sendiri ya Pak Haji ya. Saya sendiri pun direpit test. Karena saya tahu masuk ke rumah sakit itu pernah saya harus rapid test. Maksud surat kan? Ya. Rapid test. Jadi saya pikir tidak ada salahnya penumpang pun demikian. Walaupun memang aturan itu tidak ada. Tapi kalau kita naik pesawat terbang, kan masih menggunakan itu ya. Harus ada rapid test. Jadi ini himbawan saya itu kepada penumpang. Sebaiknya mereka punya waktu senggang, ya mbo ya direpit test dululah. Sesekali ya. Sehingga itu kan membuat untuk keselamatan semua orang. Nah, kalau kru sinar jaya, ya insya Allah sudah semuanya itu dilakukan rapid. Tapi ya saya tidak menjamin. Tapi ya insya Allah. Oh, artinya penumpang naik pes itu merasa nyaman. Karena sinar jaya juga sembuhyannya kan nyaman, murah. Keselamatan itu yang diutamakan. Nyaman, murah kan. Ya. Kalau untuk pemerintah, artinya regulasi. Regulasi tentang angkutan darat ini, ya menurut saya dalam kondisi seperti ini harusnya pemerintah memberikan proteksi ya kepada perusahaan-perusahaan yang betul-betul melakukan pelayanan yang baik. Saya tidak cakap sombong, mungkin ini ya. Ini kan bukti-bukti penghargaan. Di belakang saya ini bukti-bukti penghargaan dari Kementerian Perhubungan. Yang alhamdulillah setiap tahun kalau dulu itu sinarnya selalu jadi ranking pertama ya. Selalu. Kalau dalam keadaan COVID begini, seharusnya ada pengawasan juga dengan bus-bus yang tidak berizin. Karena ya, mohon maaf, saya melihat ada perusahaan-perusahaan bus yang sekarang itu terutama bukan bus akab. Bukan bus akab. Ya, bukan bus akab, tapi akhirnya dirubah. Bentuk, bukan dirubah bentuk ya, warnanya atau mereknya. Akhirnya ibaratnya jadi taksi gelap ya. Ya, semacam begitu. Tapi kalau mereka dindingnya tetap menggunakan salah satu merek PO yang seolah-olah berizin. Tapi kenyataannya itu saya tahu persis lah. Oh, gitu. Ya, dari warna-warna bisnis saya tahu ini bus anu, bus anu, bus anu yang berubah warnanya, berubah mereknya. Berubah labelnya. Ya, berubah labelnya yang akhirnya ini akan sangat mengganggu. Bus-bus akab yang berizin. Berarti itu perlu pengawasan ekstra dari regulator ya, Pak. Betul, ya. Kalau taroseri laksana, ya sekarang ini saya aku yang the best lah. Wah, terima kasih sekali, Pak. Dan saya lihat Pak Ewan pun masih sehat ya. Sehat? Ya, kami bersyukur semua yang di laksana memberikan kesehatan lagi. Tapi sudah ada generasi kedua ya. Sudah. Di Sinan Jepuk dimikian. Sebetulnya sekarang ini setelah Pak Herman Rusli almarhum, Pak Teddy Kurniawan Rusli itu sebagai direktur utama, dia yang mengendalikan perusahaan ini. Jadi, ini sekarang di generasi kedua di bawah Pak Teddy Kurniawan Rusli. Pak Teddy, ya. Nah, mungkin ada lagi yang perlu disampaikan oleh Pak Rasidin untuk pesan-pesannya kepada masyarakat, Pak. Saya pikir cuma cukup yang tadi itu saja ya. Kalau masyarakat sekarang ini ya paling tidak memilih naik bus itu, pilihlah bus yang berizin. Karena itu terjamin, terjamin keamanannya, keselamatannya daripada bus-bus yang tidak berizin. Jadi, waktu itu saya khawatir nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Ya, mungkin cukup segitu, Pak Haji Rasidin. Terima kasih sekali untuk obrolannya kita. Kiranya juga bisa menjadi wawasan bagi sahabat laksana dan juga pelanggannya Sinar Jaya. Pastikan tetap naik bus, khususnya bus Sinar Jaya, Pak Haji. Karena naik bus itu tetap aman, nyaman, dan tentunya tetap selamat. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Pak Haji. Nah, sahabat laksana, sekian jalan-jalan saya di pulnya Sinar Jaya. Ikuti terus channel Laksana Bus untuk bisa tahu garasi-garasi bus di Indonesia, khususnya yang pakai laksana. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih, Pak Haji.